yang dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Candrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap. Kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa Rekan Febri Diansa dan Rekan Rasa Malak Aritonang Rekan Febri Diansa adalah kuasa hukum Ibu Putri Candrawati dan Rekan Rasa Malak Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilahkan Rekan Febri Diansa dan Rekan Rasa Malak Aritonang apabila ingin menyampaikan sesuatu. Demikian Rekan-rekan media. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman jurnalis yang kami hormati. Terima kasih Bang Arman dan Kak Sarmauly. Tidak berlebihan rasanya kalau saya menyampaikan kembali ucapan terima kasih kami pada teman-teman jurnalis yang terus-menerus berupaya untuk mengawal kasus ini. Kenapa ini penting? Karena kasus ini melibatkan perhatian publik yang sangat luas sehingga informasi, penyampaian informasi yang kontinu dan benar itu menjadi salah satu bentuk keberhasilan dalam menjaga sebuah proses hukum agar bisa objektif dan adil. Dan dalam konteks itulah saya dan Rasa Malak Aritonang nanti mungkin akan menjelaskan juga dalam konteks aspek objektif itulah kami akhirnya menerima ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal. Karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik bukan dalam konteks mendahuli proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau tidak kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal adalah pendampingan hukum yang secara objektif tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Karena prinsip objektifitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektifitas proses hukum penanganan perkara ini agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak, seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Malah juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ketahanan di Mako Brimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Buputri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua teman-teman jurnalis agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan dan setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan, untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektifitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada lima ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya tiga profesor di bidang hukum dan dua doktor ilmu hukum. Mereka ini, lima ahli hukum ini, sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang victimologi, etimologi misalnya, dari empat perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan lima psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang, karena itu yang diajarkan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan lima psikolog, baik guru besar psikologi, ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis, dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari, menjelaskan informasi terkait dengan perkara ini, saat ini, adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Kami menyadari ada banyak yang pernah kecewa, atau mungkin ada banyak yang pernah merasa dibohongi dengan adanya skenario-skenario sebelumnya. Kami menyadari hal tersebut. Namun, dalam konteks niat kami, seperti yang kami sampaikan dalam konferensi pers ini, yang kami harapkan adalah ada fakta-fakta yang diungkap secara berimbang, ada analisis-analisis yang didasarkan pada fakta-fakta. Jadi, tanpa bermaksud untuk membahas banyak analisis yang berkembang saat ini. Namun, alangkah baiknya analisis-analisis dilakukan dengan basis fakta, bukan basis-basis pengandaian. Semoga itu bisa berkontribusi untuk menjaga proses hukum ini, agar lebih objektif ke depan. Dan kami tentu tetap berharap masyarakat berkenan, menerima, meskipun sedikit penjelasan yang kami sampaikan nantinya, dan tentu harapannya dalam proses persidangan, majlis hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus secara objektif berdasarkan bukti yang ada. Kami, ketika perkara sudah masuk ke persidangan, tentu saja kita semua perlu mempercayakan proses dan hingga keputusannya pada majlis hakim. Sebelum saya serahkan pada rekan saya, Rasa Mala Aritonang, izinkan saya menyampaikan satu hal. Dalam sebuah proses hukum peradilan pidana, keseimbangan kesempatan dalam pengujian bukti-bukti yang diajukan, jaksa ataupun penasihat hukum adalah bagian penting yang wajib dilakukan. Keseimbangan proses pembuktian dari bukti yang diajukan oleh jaksa dan juga penasihat hukum. Berikutnya, kita semua akan menyerahkan pada majlis hakim yang mulia agar bisa memutus secara objektif dan seadil-adilnya. Sehingga juga menjadi tugas kami sebagai advokat untuk membantu dengan porsi dan kontribusi kami sebagai advokat untuk menemukan kebenaran dalam proses hukum yang berjalan. Berikutnya, saya persilahkan pada Tosamal. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Terima kasih kehadirannya. Saya pikir sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Arman, juga oleh Repri Jaksa, jadi saya tidak terlalu panjang lebar. Pada intinya memang seperti tadi disampaikan, kasus ini memang mendapat sorotan publik dan jadi tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar nanti di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari lima terdakwa, bukan hanya, sorry, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berincana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain, kecuali Richard. Untuk itu memang, karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati, agar jangan sampai ada keliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi, mensupervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa menyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Febri Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain, jadi tidak ada jalan lain memang ini perkara sudah P21, akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya.